Kalau sekarang belum, tapi nanti kita akan lihat saja sebetulnya strateginya dari Kementerian Perikanan dan bagaimana instruksi Bapak Presiden agar kapal-kapal itu bisa lebih didaya gunakan dan yang paling penting adalah aktivitas ekonomi masyarakat, nelayan maupun industri perikanan bisa ditingkatkan. Jadi nanti itu salah satu dari keterkaitan saja. Kita akan lihat apa yang akan dilakukan, katakan oleh Bu Susi, dalam menangani kapal-kapal yang dianggap melanggar, ilegal, bagaimana dalam peraturan untuk penanganan asetnya, kita akan membantu ketenuhnya.